Halo kembali lagi di Saos serba anak kos kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat thumbnail untuk video YouTube ya caranya cepat mudah saya gunakan pakai Corel biasanya sih saya memakai Photoshop kalau bikin thumbnail tapi berhubung tutorial ini dari awal kita pakai Corel ya aku buatin di Corel aja Oke kalau gitu enggak usah lama-lama langsung kita coba aja disini saya udah menyiapkan bahan yang akan saya buat untuk jadikan thumbnail ya pertama ini objek figurnya terus yang kedua objek yang akan aku tambahin nanti di sini Oke pertama-tama objek ini ya gambar ini disini kan kurang menarik kalau enggak ada nanti aku kasih ini satunya saya kasih yang itu terus bikin tulisan mudah Oke jadi gini ini kita tekan di keyboard tekan huruf P untuk ke center ya terus kita tekan huruf J akan keluar pen tool ya kayak biasanya kita zoom di sini jadi aku mau ngambil gambar pizza ini jadi kita harus cropping ya kalau cropping di Corel kayak gini aku pakai pen tool tetap terus aku pakai ini sama aja kita buat pola seperti kayak gambar ya ya ini setelah itu kan udah terseleksi ya tadi di tris yang kita buat tadi terus kita tekan objeknya kita pakai intersect Hai dia otomatis Hai mempotong yang bagian ini Oke setelah udah kepotong terus yang pizza ini ya tekan huruf J lagi Zoom dari sini aja Zoomnya Zoom ini tekan huruf J kita potong lagi aku tekan objek yang bawah kita intersect lagi kita hapus bahan yang udah kita potong tadi lupa begini ini tekan huruf J juga nah jadi jadi terlihat pizzanya tuh lebih banyak gitu loh ya habis gitu untuk mempermanis kita beri teks Misalkan cepat dan mudah bikin thumbnail Cepat dan mudah bikin thumbnail Aku tekan disini text Cingces ini ya Bisa juga dengan shortcutnya pakai shift plus F3 Kita tekan, aku pengen hurufnya besar semua Terus aku jadikan 2 Ini aku ganti, biasanya pakai font Coba cari aja font yang menarik ya Ini aja, udah Kita besarkan Timat yang kedua, aku pastikan aja disini yang tadi ya Bikin thumbnail, ini aku kasih font impacts Impacts Tempannya agak besar Ini terlalu kecil kayaknya Kita cari font yang besar lagi, impact aja ya Coba, oh iya Oke impact, cepat dan mudah Mudahnya ini dikasih, ini aja biar bisa besar Nah gini Kita besarin Atau divariasi gini Thumbnailnya ini Bikinnya disini Bikinnya pakai font Ictis 3 Biar agak sedikit menarik lah Eh sorry Ini di lock ya, jangan lupa supaya gak gerak-gerak Ini biar bisa besar lagi Ya kurang lebih segini ya Ini kita kasih putih Airline-nya hitam Kertebal outline-nya ini jadi Coba 4 Bienfield, skill with image Corner Kita klik semua Ini kasih merah Terus outline-nya putih Empat juga Kurang kayaknya kalau empat Dapan ya Ya kayak gini misalkan ya Terus yang ini Kalian tata aja sesuka kalian Aku kasih warna kuning Outline-nya merah Terus Ini ya pakai Feel tool ya Interactive feel tool ya Warna gradasi Kita kasih merah Misalkan Atau hijau Merah aja Kalau merah berarti outline-nya warna putih aja Supaya terlihat Nah gini ya Atau outline-nya hitam aja ya Oke Hitam aja outline-nya Terus yang warna ini Kalian bikin Ini misalkan Airah Mening Hijau Biar agak sedikit rasta Kita kasih outline hitam Biar tegas Kacik merah aja lah Putih Oke putih Saya suka putih Putih aja Jadi gini ya caranya ya Cara cepat dan mudah bikin thumbnail Jadi kita persiapin dulu bahannya Terus Kasih Text yang menariknya Gimana Itu suka-suka kalian Improvisasikan diri kalian sendiri aja Sebagus Menurut kalian Oke Thumbnail ini Saya ambil dari Beberapa video Tahun lalu Yang punya serba Anakos Review di italian Milih smoot Kalau pengen lihat videonya Nanti di Sorry batuk Kalau mau ingin lihat videonya Nanti bisa Klik di link Di atas ini ya Biasanya nanti Keluar di sini ya Oke gitu aja caranya Terus Kalau udah jadi kayak gini Di export Kita Tekan objek keluar Terus kita ctrl A Kena semua Langsung kita export Kita rubah Misalkan aku filenya Saya simpen disini aja Tumnil Tumnil Misalkan ya Sport 500 RGB Ini 300 aja Tumnil kok Oke Oke Disini ya Nah ini Udah jadi Tumnilnya Terima kasih Sudah menonton video Serba Anakos Di sesi Cara bikin Tumnil Dengan mudah ini Jangan lupa Like Subscribe Comment Di kolom komentar Di bawah Mohon maaf Bila ada salah kata Atau ucapan yang kurang berkenan Jangan lupa juga Bagikan informasi ini Ke saudara-saudara kalian Yang sedang belajar Di dunia desain Terutama Ada software Corel Draw Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Wabarakatuh